Intro Ya guys, baru saja kita saksikan pertandingan antara RMAFC vs PSY Semarang ya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 30 Juli 2022 Bisa dibilang pertandingan ini sangat menarik ya karena baik RMAFC maupun PSY Semarang sama-sama mengeluarkan kekuatan terbaiknya sejak pertandingan dimulai Dengan formasi 4-3-3, Abel Kamara langsung menjadi pemimpin Singo Aidan di barisan depan ditemani oleh Dendy Santoso dan Adam Alis Kemudian untuk posisi lini tengah, Evan Dimas Darmono, Jaius Haryono, dan Gian Zola Nugraha menjadi jenderal lapangan Tentu saja di barisan belakang ada Vigo, Sergio, dan Bagas Adi serta Ahmad Alvarisi yang menjadi backup bagi Adil Son Sementara di kubu lawan, PSY Semarang menurunkan formasi 4-1-4-1 dengan Jonathan Cantilana dijadikan sebagai striker utama Berstatus sebagai tuan rumah dapat kita lihat jika RMAFC tampil baik dan sangat on fire dalam pertandingan ini ya Mereka tidak ingin melepaskan begitu saja 3 poin yang sudah ada di depan mata Sementara untuk PSY Semarang juga mereka tidak ingin kandas begitu saja meskipun mereka berstatus sebagai tim tamu 3 poin tetap menjadi incaran Taisei Marukawa CS dalam pertandingan tadi Sehingga permainan impresif menjadi salah satu kunci bagi PSY Semarang yang semoga saja bisa mereka kembali terapkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya Oke guys, menurut kalian pertandingan antara RMAFC-FARFUS-PSY Semarang tadi menarik apa nggak nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton!